Hai ketemu lagi dengan ta tapi untuk kali ini ta lagi gak bermain di game adult party ya tapi disini ta lagi nyobain game roblox dan disini ada game yang lagi viral karena ada filmnya juga kalian bisa ngepak gak ini ta lagi bermain game apa nah benar namanya itu squid game nah untuk bermain disini kita harus masuk ke kotak yang pink ini ya sampai waktu hitung mundurnya selesai kita tunggu aja nah setelah itu tampilannya akan seperti ini teleporting kita tunggu aja nah nanti akan berubah ya tampilannya seperti ini lalu nanti kita akan memasuki ruangan gamenya nah ruangan gamenya itu seperti ini dan disini player player yang tadi masuk di kotak pink akan berkumpul disini ini playernya banyak loh ya ada maksimal mungkin 100 orang ya yang disini tapi disini ada 43 nah setelah itu kita menuju ke ini ada pintu ya disini nanti pintunya ini akan terbuka dan kita mulai memasuki untuk game di babak pertama nah kita tunggu ya nah ini pintunya sudah terbuka kita langsung saja ikutin ini ya petunjuknya ada anak panahnya nah ini ada pintu itu juga kita masuk saja lalu 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 click panel nah disini ada tangga nah nuka nabrak lagi terus aja kita ikutin tangganya sini banyak banget ya tadi Hati Hati Nanti kalau jatuh volvernya akan turun lagi nah di sini ada pintu lagi Wah sekarang gelap-gelapan nih Aduh tak gak bisa lihat Gak ada lampu apa Nah ini disini ada pintu lagi ya Kita tunggu pintunya terbuka Nah ini udah terbuka Wah ada lapangan nih disini Nah untuk permainan di babak pertama ini Namanya adalah lampu merah dan lampu hijau Jadi kalian yang harus dilakukan disini adalah Jika ada suara lampu hijau Kalian harus jalan secepatnya ya Nah ketika kalian mendengar lampu merah Kalian harus berhenti Kalau enggak nanti kalian akan tereliminasi Dan di-dor tentunya Nah disini kita jalannya pelan-pelan aja ya Karena mata itu kadang kagetan Sering banget terkejut Jadi kadang gak fokus juga Kalau main seperti ini Jadi ini pelan-pelan aja Asalkan selamat Nah ini ada waktu hitung mundurnya juga Kalau misalnya waktu hitung mundurnya itu sudah habis Tapi kalian masih di area yang sini Maka kalian juga akan tereliminasi Nah kalian ini harus berjalan mencapai garis merah ya Yang disana itu Di ujung sana itu ada boneka ya Bonekanya itu kepalanya muter-muter Jadi kalau misalnya lampu hijau Dia ini berbalik kepalanya Kalau lampu merah Dia akan melihat ke kita Dan akan mengeliminasi siapapun yang bergerak Ketika ada kata-kata lampu merah Nah disini kita sudah hampir dekat ya Ke garis merahnya Nah disini kita bisa lihat ya Banyak sekali teman-teman yang sudah tereliminasi Eliminasi Nah maju lagi Nah ini waktunya masih banyak ya Ini sudah ada lampu merah Ayo lampu hijau Jalan-jalan-jalan Nah itu bonekanya Nah ayo jalan Eh enggak ding itu lampu merah Nah lampu hijau Ayo cepetan jalan Nah berhenti dulu deh Takut untuk bonekanya nengok Nah itu kan bonekanya nengok Itu berarti lampu merah Nah ayo lampu hijau Jalan-jalan-jalan Ayo jalan lagi Nah berhasil Huri Kita sudah Sampai di garis finish Huri Dan itu banyak ya Teman-teman tayang Yang tereliminasi Nah untuk babak yang kedua Kira-kira permainannya apa ya Nah disini dari 43 orang Tadi ya Tinggal tersisa 13 orang Kita tunggu lagi di depan pintu Sampai waktu hitung mundurnya Selesai ya Nanti pintunya akan terbuka Nah kira-kira apa ya Game untuk di babak keduanya Apakah Apakah Mendebarkan tadi ya Yang lampu merah dan lampu hijau Nah disini seperti biasa ya Kita harus masuk ke ruangannya dulu Ada tangganya juga Paling susah nih Kalau untuk jalan di tangganya Pasti nabrak-nabrak Nggak jelas Nah kita Nah kita masuk ke Babak yang kedua Wow disini ada taman bermain nih Taman bermainnya bagus ya Oh ini ada simbol apa nih Ada lingkaran Ada segitiga Ada bintang Dan juga ada payung Apa ya Itu simbol apa Nah disini Kita duduk ya Dan ada apa nih ya Seperti roti Dan tak ke bagian yang Gambar segitiga Nah kita itu harus memotong roti ini Nah seperti segitiga ini ya Nah tak berhasil memotongnya Hore Jadi Di teman-teman tak ini Ada kemungkinan yang mendapatkan Roti dan harus memotong Berbentuk lingkaran Berbentuk payung Berbentuk segitiga juga Lalu berbentuk bintang Atau berbentuk Apa lagi nih ya Pokoknya ada Lingkaran segitiga Bintang Dan juga payung Untuk yang paling Susah itu Memotong berbentuk payung Ya mungkin ya Nah disini Banyak juga ya Teman-teman tayang Sudah tereliminasi Karena mungkin Rotinya itu pecah ya Karena kita memotong Rotinya itu Tidak boleh pecah ya Kalau pecah nanti Akan tereliminasi Nah Kira-kira Tinggal berapa nih Yang tersisa Nah disini Dari berapa tadi ya 13 orang Sekarang tinggal Tersisa 4 orang Kita tunggu Permainan Di babak yang ketiga Atau di babak yang terakhir Hmm Yang jelas Permainan ini Adalah permainan Masa kecil kita ya Nah ada yang pernah main Gak yang seperti ini Kita tunggu lagi Pintunya Terbuka ya Perasaan tadi Dari pertama Mulai kan Itu ada 43 orang ya Dan Di babak pertama Babak kedua Itu banyak juga ya Yang tereliminasi Dan sekarang itu Hanya menyisakan 4 orang Dan ini Game nya Apalagi ya Apakah kita Tentunya Apakah kita Bisa bertahan Di game ini Atau di babak ini Tereliminasi Kalau tereliminasi Berarti Kita sudah Kalah ya Soalnya ini Babak terakhir Tapi kalau Tadi Kita gagal Di babak pertama Jadi Kita itu langsung Tereliminasi ya Gak bisa Ikut main Di babak kedua Dan juga Babak ketiga Nah disini Kita memasuki Ke permainan Yang penting Oh ini ternyata Permainan Tarik tambang Nah disini Ini ada Apa ya Ada ini ya Garis yang Naik turun Naik turun Ini Itu kita harus Mengklik ya Kalau garisnya itu Sudah mencapai Full Nah Nah disini itu Permainan tim ya Jadi Kalau kita ngeklik Benar Tapi teman kita Ngekliknya salah Ya itu kalah juga Nah ini adalah Teman-teman Yang tadi Tereliminasi ya Bayang juga Nah disini Karena Kita menang Kita menangkan $740 Dan permainan Selesai 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 Terima kasih telah menonton